Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan kali ini Saya dari angkatan 15 Dengan NBH 34 Atas nama Yuvie Irfan Vivian Akan membahas Mengenai komitmen mutu Komitmen mutu Itu berbicara Mengenai perbaikan Dan berkelanjutan Perbaikan dan berkelanjutan Akan apa? Nah Akan kualitas pelayanan ASN Kepada masyarakat atau publik Kualitas pelayanan yang baik Adalah menjalankan sesuai SOP Dan bisa memberikan Yang lebih baik Komitmen mutu Merupakan tanggung jawab Dari semua pelayanan publik Banyak pelayanan publik Yang tidak dipegang oleh orang-orang yang berkualitas Apalagi orang-orang yang menjadi tim sukses Ketika junjungannya menang Sudah tim sukses tersebut Auto langsung mendapatkan Hadiah Atau kursi Atau jabatan Nah ketika menjabat Tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik Apa yang terjadi Ya berfikirnya Uang-uang-uang akhirnya jadi koruptor Dan Menjadi penalu negara Bahkan Pakailah rompi oranye Atau orange Nah gitu ya Sebagai pelayanan publik Kita harus meningkatkan hal yang baik Agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlanjut Nilai dasar komitmen mutu Yaitu yang pertama efektif Kedua Inovasi Ketiga Efisiensi Keempat Mutu Semua nilai-nilai dasar Diharapkan mampu memudahkan hal yang sulit Menjadi lebih mudah Dalam apa? Dalam melayani masyarakat atau publik Nah Sebagai organisasi atau instansi Harus bisa menerapkan efektifitas dalam pelayanan publik Hal ini bertujuan Agar pelanggan puas Atas produk atau jasa Yang sesuai kebutuhannya Bahkan melebihi apa yang diharapkannya Efektifitas organisasi atau instansi Tidak hanya diukur dari performanya saja Untuk mencapai target Atau rencana mutu Kualitas Ketepatan waktu Dan alokasi sumber daya Melainkan juga Diukur dari Kepuasan Dan terpenuhinya Kebutuhan pelanggan Atau publik Nah Konsep efisiensi Diukur dari Ketepatan realisasi Penggunaan sumber daya Dan bagaimana Pekerjaan Atau pekerjaan itu Dilaksanakan Sehingga dapat diketahui Ada Atau tidak adanya Pemborosan sumber daya Penyalahgunaan alokasi Penyimpanan prosedur Dan Mekanisme Yang keluar alur Karakteristik utama Yang dijadikan Barometer Atas Tingkat efektifitas Adalah Ketercapaiannya Sebuah target Yang telah direncanakan Baik dilihat dari Capaian jumlah Maupun mutu Hasil kerja Sehingga apa Sehingga Dapat memberikan Kepuasan Kepuasan kepada siapa Khususnya Kepada masyarakat Atau Publik Sedangkan Tingkat efisiensi Diukur dari Penghematan biaya Waktu Tenaga Dan Pikiran dalam Menyelesaikan Kegiatan Nah Inovasi ini Muncul Karena adanya Dorongan dari Dalam Atau internal Untuk melakukan Perubahan Atau Bisa juga Muncul Karena adanya Desakan Kebutuhan Eksternal Misalnya Permintaan pasar Nah Jadi Konsep inovasi Muncul Karena adanya Dorongan kebutuhan Organisasi Instansi Atau juga Perusahaan Untuk Beradaptasi Dengan Tuntutan Perubahan Yang terjadi Di sekitar Konsep yang keempat Adalah mengenai Mutu Nah Kalau konsep ini Berkembang Seiring Dengan Berubahnya Paradigma Organisasi Terkait Pemuasan Kebutuhan Manusia Atau Pemasyarakat Banyak produk Yang sama Kepuasan Konsumen Melihat Kualitas Dan Mutu Dari produk Tersebut Misalnya Kita Sebagai dosen Pemimpin Sekripsi Mahasiswa Yang udah Tingkat Akhir Atau Semester 14 Ya Kalau udah Tingkat segitu Mungkin udah Nggak disebut Mahasiswa lagi Kalian Tapi Investor Karena Membayar Membayar Terus Saat kita Membimbing Mahasiswa tersebut Yang udah Tingkat Akhir Tidak Perlu Mempersulit Mahasiswa Dengan Hanya Menyalahkan Kamu Salah Kamu Salah Kamu Salah Kamu Salah Kamu Salah Tetapi Ikut Membantu Dan Memberikan Solusi Cara Untuk Menyelesaikan Cara Untuk Mengkorelasikan Antara teori Dengan rumusan Masalah Atau Dengan Data Jika Mahasiswa Mengalami Kesulitan Lagi Dan Belum Bisa Memahami Kita Coba Memberikan Contoh Contoh Yang Lebih Simple Atau Lebih Ringan Agar Apa Agar Muda Dimengerti Sehingga Mahasiswa Memahami Teori Dengan Cepat Dan Mampu Pendajaran Dengan Tepat Waktu Dan Bisa Wisuda Tentunya Kita Sebagai Dosen Pun Wajib Memberikan Saran Saran Serta Motivasi Yang Membangun Agar Mahasiswa Tersebut Menjadi Semangat Dan Berjuang Untuk Cepat Selesai Dan Bisa Wisuda Toh Kalau Mahasiswa Sampai DO Maka Fakultas Atau Prodi Akan Dipertanyakan Dan Akan Mendapatkan Teguran Atau Mungkin Mendapatkan Sebuah Pertanyaan Kok Bisa Mahasiswa Di Fakultas Ini Atau Di Prodi Ini Bisa DO Nah Seperti Itu Misalnya Lagi Yang Tadinya Kita Hanya Menerima Bimbingan Satu Kali Dalam Seminggu Kita Mulai Membuka Diri Untuk Bisa Menerima Mahasiswa Tersebut Untuk Bimbingan Lebih Banyak Mungkin Bisa Dua Sampai Tiga Kali Dalam Seminggu Nah Apalagi Sekarang Masalah Pandemi Belum Selesai Dosen Pemimbing Tidak Bisa Bertemu Fast to Fast Dalam Memimbing Skripsi Atau Tugas Akhir Mahasiswa Ya Kita Juga Harus Berinovasi Diri Dengan Cara Mempersilahkan Mahasiswa Berkonsultasi Lewat Media Sosial Atau Via Online Bisa Lewat Zoom Whatsapp Atau Comment Di Facebook Atau Dimanapun Itu Yang Penting Mahasiswa Bisa Tetap Mendapatkan Haknya Yaitu Dibimbing Dalam Pembuatan Skripsi Atau Tugas Akhir Nah Ketika Mahasiswa Memberikan Tugas Akhirnya Atau Skripsinya Dalam Bentuk Soft Copy Kita juga Bisa Comment Atau Memberikan Tanggapan Atau Saran Di Dalam Situ Jadi Dosen Harus Efisien Efektif Inovatif Dan Menjaga Mutu Bahkan Upgrade Mutu Setiap Saat Agar Mahasiswa Yang Kita Layani Menjadi Lebih Baik Seperti Itu Instansi Pemerintahan Juga Harus Inovatif Untuk Melayani Apa Ya Pastinya Melayani Publik Atau Masyarakat Indonesia Untuk Memberikan Kepuasan Kepada Publik Atau Pelanggan Maka Instansi Pemerintahan Perlu Melakukan Inovasi Dari Segala Bidang Atau Segala Lini Yang Pertama Adalah Inovasi Produk Dapat Dilihat Pada Aspek Perubahan Tata Letak Layout Ruang Kerja Yang Nyaman Bagi Pegawai Dan Masyarakat Yang Dilayani Misalnya Ketika kita Jadi dosen Sebelum Pandemi Kita kan Mengajar Secara Face to Face Di kelas Menggunakan Buku Ajar Atau Modul Ketika Ketika Ada Pandemi Kita Harus Memberikan Inovasi Kita Tidak Mungkin Mengajar Menggunakan Buku Apalagi Tidak Semua Mahasiswa Memiliki Buku Di Pandemi Ini Kita Mengubah Buku Itu Atau Modul Ke Dalam Buku E-book Atau PDF Atau Bahkan Aplikasi Agar Mahasiswa Bisa Tetap Belajar Meskipun Tidak Di Dalam Kelas Kedua Proses Atau Inovasi Proses Nah Pada Bagian Ini Perlu Adanya Revolusi Birokrasi Dengan Memberikan Metode Pelayanan Baru Penggunaan Teknologi Baru Prosedur Kantor Yang Baru Atau Mungkin Prosedur Kantor Yang Disederhanakan Dan Percepatan Waktu Layanan Contohnya Ketika Mahasiswa Mau Pendadaran Harus Sudah Lulus Tufel Atau Mengikuti Tufel Dahulu Nah Ini Juga Menjadi Salah Satu Yang Mengambat Mahasiswa Lama Ujian Pendadaran Karena Ujian Pendadaran Hasilnya Pun Harus Menunggu Dan Ditunggu Dan Mahasiswa Harus Konsen Terhadap Penelitiannya Dalam Skripsi Dan Juga Belajar Lagi Mengenai Tufel Nah Lulus Tufel Ini Bisa Dijadikan Prasaratan Misudah Bukan Ujian Pendadaran Jadi Mahasiswa Yang Sudah Selesai Skripsinya Bisa Langsung Pendadaran Tufel 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 Ketika Ketika Ujian Skripsi Atau Ujian Pendadaran Selesai Mahasiswa Boleh Mengikuti Ujian Tufel Sebagai Persyaratan Wisuda Bukan Persyaratan Ujian Pendadaran Agar Agar Pikiran Mahasiswa Bisa Terbagi Dengan Baik Seperti Itu Ketiga Paradigma Atau Inovasi Paradigma Inovasi Paradigma Ini Berhubungan Dengan Perubahan Model Mental Yang Mengubah Menset Menset Pelanggan Dalam Mendapatkan Layanan Contohnya Mahasiswa Etnomosikologi Unmul Banyak Yang Takut Mengerjakan Skripsi Mungkin Hanya Etnomosikologi Unmul Saja Mungkin Di seluruh Universitas Indonesia Banyak Mahasiswa Yang Takut Mengerjakan Skripsi Skripsi Menjadi Barang Yang Menakutkan Atau Untuk Mahasiswa Etnomosikologi Coba Mari Kita Berpikir Ya Berpikir Sebentar Dan Berimajinasi Oke Ketika Kita Bermusik Kita Menggunakan Alat musik Menghasilkan Karya Tapi Kita Berkesenian Melalui Skripsi Alat yang Kita Pakai Adalah Webto Komputer Atau Aplikasi Aplikasi Yang Lain Menghasilkan Deretan Kata-kata Yang Menjadi Sebuah Kalimat 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 Ini Bergebung Menjadi Paragraf Seluruh Paragraf Ini Menjadi Sebab Bab Satu Bab Satu Terkumpul Dengan Bab 2 Bab 3 Bab 5 Bab Skripsi Itulah Komposisi Dalam Bentuk Kata-kata Jadi Ketika Membuat Skripsi Jangan berfikir Ini yang Menakutkan Hal ini Menakutkan Saya Lebih Suka Bermain Musik No Bermain Musik Melalui Kata Di Dalam Skripsi Atau Proposal Jadi Kita Melakukan Atau Mengerjakan Pembuatan Proposal Atau Skripsi Itu Senang Enjoy Have fun Seperti itu Hal yang Perlu Diingat Bahwa Kata Kunci Dari Komitmen Mutu Yaitu Perbaikan Dan Berkelanjutan Perlu Saya ulangi Lagi Hal yang Perlu Diingat Mengenai Komitmen Mutu Yang Memiliki Kata Kunci Yaitu Perbaikan Dan Berkelanjutan Sebuah Perbaikan Tanpa Adanya Berkelanjutan Ini Akan Berjumat Hal yang Berkelanjutan Tanpa Adanya Perbaikan Itu Akan Sia-sia Karena Tidak Adanya Sesuatu Hal Yang Baru Sebagai Dosen Kita Harus Memperbaiki Diri Terutama Di Pengajaran Dan Terus Memperbaiki Diri Untuk Proses Pengajarannya Lebih Baik Mengingat Tridharma Seorang Dosen Yaitu Pengajaran Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Komitmen Mutu Kita Harus Tetap Ditingkatkan Dan Dilanjutkan Untuk Apa Untuk Mendapatkan Hasil Yang Terus Menjadi Lebih Baik Terus Maksimal Tidak Berhenti Pada Satu Titik Itu Saja Meskipun Kita Hanya Dosen Muda Yang Belum Memiliki Jabatan Besar Di Prodi Bahkan Fakultas Tetap Tingkatkanlah Nilai-nilai Komit Menutuh Dan Akuntabilitas Kita Sebagai Dosen Ada 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 Waktunya Apa Apa Yang Kita Lakukan Akan Ada Hasilnya Ingat Karena Bibit Yang Ditanam Belum Langsung Berbuah Ia Membutuhkan Proses Untuk Bertumbuh Terima Terima Kasih Sekian Presentasi Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Dan Salam Kebajikan Sub indo by broth3rmax